Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, turanologis perjalanan ibadah haji diawali dari tempat ini, dari wilayah demarkasi Padang Arafah. Puncak klimaks perjalanan ibadah haji, yaitu justru keberadaan kita berada di sini pada tanggal 9 Sulhijja mulai jam 10 pagi sampai jam 3 siang. Itu prosesi pelaksanaan wukum Arafah. Oleh sebab itu, bagi orang yang tidak berada tanggal 9 Sulhijja di Padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Karena Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah, klimak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Sulhijja kita berada di Padang Arafah. Seluruh jamaah haji, kurang lebih 3 sampai 4 juta, itu akan tumplok di tempat ini dalam sebuah tenda, tenda yang sederhana, bersahaja. Untuk apa yang kita lakukan, kita hanya duduk, diam, berzikir. Tidak ada selain aktivitas zikir, berdoa, sholat, dan mendengarkan khutbah. Itu saja puncak dari acara pelaksanaan ibadah hukum. Ilahana, wahai pencipta yang menguasai ubun-ubun kami. Inilah kami, Ya Allah, dengan kuatgaian kekotoran kami, dengan noda-noda yang kami bawa dari Indonesia, Ya Allah. Bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, ampuni dosa-dosa yang ada dalam diri kami. Dengan wilitan masing-masing, badan masing-masing, jika kita lewatkan sampai menjelang sholat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.